Intro Dalam rangka HUT RI ke-73 sebanyak 164 orang warga binaan lapas kelas 2B Morotebo mendapatkan remisi berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan upacara pemberian remisi ini berlangsung di halaman lapas kelas 2B Morotebo Jumat 17 Agustus 2018. Turut dihadiri Bupati Tebo, Wakil Bupati, Unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya. Dikatakan Kepala Lapas Ahmad Hardi, dari 164 yang mendapatkan remisi, ada 7 orang warga binaan bisa langsung pulang hari ini. Namun ada 3 orang masih belum bisa pulang karena harus menjalankan subsider. Bupati Tebo Sukandar dalam pembacaan penyampaian Menteri Hukum dan HAM menjelaskan, remisi merupakan hak pengurangan pidana dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 13 tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Sukandar juga mengucapkan selamat kepada seluruh warga binaan yang mendapatkan remisi, serta mengharapkan agar warga binaan kembali menjadi insan yang taat hukum. Selesai dengan yang kita ajukan yang sudah memenuhi persyaratan tempoh hari warga binaan kemasyarakatan Lapas Tebo yang kita usulkan sebanyak 164 orang dan semuanya direalisasikan. Pada hari ini ada 7 orang yang mendapatkan remisi umum 2, artinya mereka yang langsung pulang pada hari ini. Cuma ada 3 orang dari 7 orang itu yang tidak bisa pulang karena menjalani subsidernya. Bagi yang pulang tentunya setelah proses administrasi mereka langsung keluar dari Lapas dan yang menjalani subsider tentunya akan melakukan pembinaan sesuai dengan masa subsidernya. Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV, Salam Tribrata.